ini konsep apa yaitu sistem operasi informasi adalah software konflik yang membutuhkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas yang mengatur esot yang digunakan jadi pengembangan sistem operasi ini generasi pertama pada tahun 45 belum memiliki sistem operasi bisa lebih mengarah kepada perhitungan numeris dan mekanisme dalam sistem komputer jadi generasi pada generasi ke-2 pada tahun 55 sampai tahun 5 pengguna base processing system yaitu pekerjaan digumpulkan dalam satu rangkaian kemudian di ekstekusi secara berupa foto dan sistem operasi ini adalah PMS dan IBCS perkembangan sistem operasi pada generasi ketiga pada tahun 95 sampai tahun 80 penggunaan dan multi-programming multi-user time sharing dan poli total dari sistem operasi ini adalah sistem operasi ini adalah generasi tepat pada tahun 60 pada tahun 80-an adanya penambahan fungsi real-time application network operating system dan distributed operating system dalam sistem operasi yang sering yang kita pakai adalah Windows Smart Smart OS Linux 3DSD dan S2 struktur sederhana sistem operasi sistem operasi menyediakan pertama user interface tersebut api atau sistem kong dengan interface tersebut aplikasi dapat menyelesaikan service dari SO bagian utama dari SO yang mengatur hubungan dengan hubungan dengan hardband ialah kero masih habis dalam OS jadi sistem operasi ini dibagi menjadi sejumlah lapisan yang minimasi ini dibangun di atas lapisan yang lebih rendah lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi lapisan yang paling bawah adalah keangkat keras dan yang paling tinggi di atas lapisan yang lebih rendah lapisan ini mengatur alokasi prosesor pertukaran antara proses ketika inter-interusi terjadi atau waktu habis lapisan ini mendukung dasar multi-programming pada 512 kW yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang memori utama yang kedua menangani komunikasi antara latihan masing proses dan operator konsol pada lapis ini masing-masing proses secara efektif memiliki operator konsol konsol sendiri lapisan ketiga mengatur terampi input atau input menampung informasi yang mengalir dari dari data dan ke proses tersebut lapisan yang keempat adalah tempat program pengguna pengguna tidak perlu mengikirkan tentang proses memori konsol atau manajemen input atau input output lapisan yang kelima adalah merupakan merupakan operator sistem tersebut kemudian disini ada proses voting atau inputting booting ada program utama kemudian mencari-mencari dan melalui karena sistem operasi ke memori dilanjutkan dengan kelas ini listasi sistem operasi terus pencarbawan atau sepenuhnya adalah sebuah metode dalam sistem operasi yang mengatur proses-proses yang akan berjalan dalam suatu sistem operasi hal ini sangat diperlukan karena pada saat ini komputer berbasiskan multi-program dengan materi dari saya tentang pembahasan konsep dan sistem operasi sekian terima kasih saya Eli wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati